Intro Oke halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube Panda Nah di video kali ini saya akan membagikan satu buah tutorial singkat Bagaimana cara untuk mengoperasikan printer Panda PRJ58B ini menggunakan iPad teman-teman ya Jadi ada beberapa teman-teman kita yang menanyakan Kak ini bisa dipakai di iOS apa tidak? Kak ini bisa dipakai di iPad apa tidak? Jawabannya bisa teman-teman Tetapi tidak banyak aplikasi yang support teman-teman di App Store ataupun di iOS Contohnya ada beberapa saja yang tidak support Karena apa? Di iOS itu kebanyakan untuk penggunaan printer Itu biasa menggunakan printer LAN teman-teman bukan printer Bluetooth Berbeda dengan Android yang lebih banyak itu koneksi printernya itu mereka mendukung untuk printer Bluetooth Tapi kalau di iOS itu lebih banyak mendukung untuk printer LAN teman-teman Nah apa itu printer LAN? Printer LAN itu adalah printer yang dicolok menggunakan kabel RJ45 Atau kabel internet kita biasa sebutnya teman-teman Oke Nah untuk pertama-tama printer 58B ini akan saya perkenalkan dulu Ya pertama-tama ini adalah kertasnya Kertas yang digunakan untuk printer 58B ini adalah kertas thermal 5840 Kertasnya seperti ini ya teman-teman ya Nah untuk pemasangannya ini tinggal dibuka teman-teman ya Nah terus ini posisinya seperti ini Diletakkan saja Tarik keluar sedikit terus kita tutup teman-teman Nah selanjutnya kita akan proses untuk mulai proses itu self-test Nah fungsinya self-test ini apa? Untuk melihat apakah printer siap digunakan apa tidak Dan juga di self-test disini kita bisa melihat indikator baterai dan juga informasi dari printer tersebut teman-teman Caranya bagaimana Kedua tombol ini Tombol power dan tombol V itu ditekan bersamaan pada saat posisi printer mati ya Ditekan bersamaan dan ditahan Jangan dilepas Ya Sampai mencetak lepaskan Nah ini adalah self-test dari printer ini Kalau misalnya self-test sampai dengan finish itu berarti printer tidak ada masalah Dan juga untuk disini bisa dilihat indikator baterainya ya Dan juga ini nama bluetoothnya teman-teman ya BTNM itu bluetooth name BTNM itu pinnya teman-teman Loalnya 4 kali teman-teman ya Dan juga kalau misalnya teman-teman memerlukan ada bluetooth addressnya Bisa dilihat disini semua teman-teman Nah ini kita simpan nih teman-teman Fungsinya apa? Untuk nanti kita connect teman-teman ke iPad Nah untuk disini Nah saya akan Tapi Seperti ini ya teman-teman ya Nah untuk disini Untuk koneksi bluetooth Itu di iPad itu agak berbeda dengan di Android teman-teman Kalau di Android kita perlu pair 2 kali teman-teman Pertama di menu bluetooth Dan yang kedua itu di dalam aplikasi Kalau di iPad atau di iOS Itu tidak perlu pair di menu bluetooth teman-teman Langsung pair di dalam aplikasi Karena apa? Untuk di menu bluetoothnya itu Bluetoothnya tidak akan terdetect sama sekali teman-teman Nah contohnya Untuk aplikasi-aplikasi yang sudah saya tes Dan lancar teman-teman Ada beberapa contohnya itu Mungkin teman-teman bisa menggunakan RT printer Ataupun post printer Ataupun kasir kita teman-teman Dan juga kalau untuk kasir Itu ada beberapa yang sudah kita tes juga Contohnya kasir pintar Kasir pintar di iOS itu juga bisa menggunakan printer bluetooth teman-teman Cuma itu berlangganan teman-teman ya Nah kita akan coba dari awal dulu ya teman-teman Untuk mengetesnya ya Kita masuk ke RT printer RT printer ini kita lihat disini ada tulisan Of teman-teman ya Nah kita pair bluetoothnya itu di dalam aplikasi Langsung saja klik yang bluetooth koneksinya Ya cari yang all Nah disini ada nama bluetooth yang di sekitar sini ya MPT2 ya sesuaikan Disini ya MPT2 nama bluetoothnya Berarti yang ini teman-teman MPT2 Klik disini Printer connection successfully Di atasnya jadi on Kita thermal test Nah sudah berhasil teman-teman Jadi pairnya itu dalam aplikasi teman-teman Tidak bisa di menu bluetooth Saya masuk ke post printer Ya tampilannya seperti ini Ya ini masih not connected Kita select printer Nah disini langsung ketemu MPT2 nih Klik disini Langsung mencetak congratulations Nah sekarang kita tes lagi nih Betul gak sudah ini Atau mungkin saya ini Print text pack ya Saya ketik dulu sembarangan Ya enter Enter ya Dan Print text pack Print text ya Keluar ya seperti itu ya Oke yang artinya dari aplikasi Post printer juga bisa jalan normal ya Nah sekarang kita akan tes Untuk yang bagian terakhir Kita mencetak aplikasi Kasir post Kasir post disini Yang kita tes itu Menggunakan aplikasi Kasir kita Kasir kita ini teman-teman Bisa dapatkan di App store teman-teman ya Masuk kesini Ya Saya akan membuat dari awal juga Membuat ya Tampilnya seperti ini Kita akan coba Konekan Ya Tanpa ada koneksi Di menu bluetooth Jadi langsung di dalam aplikasi Pengaturan Ya Printer dan nota Ya Jenis printernya masih kosong nih Kita klik Pilih printer Kita refresh Nah akan muncul disini MPD2 teman-teman Klik disini Ya Ukuran kertasnya 58 Kita bisa bisa atur ke 80 Tapi karena printer ini Printer 58 Makanya kita pilih yang 58 Setelah itu sudah selesai teman-teman Kita coba transaksi Penjualan ya Tambah custom produk Ya contohnya Indomie Ya Jadi kalau misalnya teman-teman Sudah masukin database nya Itu semua bisa keluar Ini kan karena Saya cuma tes saja Saya tidak buat daftar produknya Harga jualnya ini jumlah produknya 10 Ya Tambah Sudah tambah disini Klik disini Ya Bayar 125 ribu Kita masukin 150 ribu Ya Simpan Cetak Nah Oke teman-teman ya Jadi untuk di aplikasi ini Apa Printer portable 58B ini Ini juga bisa untuk Koneksi ke iOS teman-teman Terutama di video ini Ada iPad teman-teman ya Tetapi Perlu di cek juga Seperti tadi Di awal saya bilang Ada banyak sekali Aplikasi-aplikasi Di iOS itu Yang Lebih mendukung ke Printer LAN Ketimbang printer Bluetooth teman-teman Jadi perlu di cek dulu Untuk ininya Aplikasinya Apakah kompatibel Apa tidak teman-teman Oke Nah sekian dulu Informasi tentang video ini Tentang bagaimana Cara untuk Men-setup pertama Atau cara penggunaan Printer panda 58B ini Di iPad teman-teman Nah nanti akan Ada juga Video-video Tentang bagaimana Penggunaan di iPhone teman-teman ya Nah Ikutin terus videonya Teman-teman Dan sampai jumpa Kembali di video-video Berikutnya Bye-bye Tentang bagaimana Tentang bagaimana